Intro Nah pas jamuan dinner kita gambar pohon-pohon ini karena pake musik tadi ya Ya betul mas Tapi memang kalo pas dinner udah ada grafis Gak ada efek wow nya gitu Orang udah terbiasa dengan grafis ini ya Tapi ya gak tau nih, ini sih debatable Gak ada yang bener, gak ada yang salah Tetapi pada saat dinner grafisnya udah seperti ini Orang gak terlalu wow Tapi kalo misalnya cuma sekedar lighting Biasa gitu, belum ada efek ini Tiba-tiba pas show-nya brand berubah gitu kan jadi ada wow gitu Ada efek wow, ada surprise nya Ya menurut gue sih kek, begitu masuk kan udah gini Biar nikmati kontur alamnya dulu Karena ini aja itu udah keren Terus baru setengahnya pas lama shock Iya kan Kalo menurut Kak Nana sih kontur-kontur yang udah ada udah bagus sebenernya Sotoy wane gue Jadi sebenernya gak di project juga udah wow Makanya kita hajar wow lagi gitu ya kan Oke Kasih musik-musik klenengan apa segala macem gitu udah Ada udah magis, uansam magis Dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali Indonesia ditutup Konferensi tingkat tinggi G20 Bali 2022 telah selesai dihelat Tapi sejarah akan mengingat kepingan peristiwa itu Mata dunia bertemu di satu titik 17 kepala negara, ratusan delegasi dari berbagai belahan dunia Merapat bersama, menyaksikan sebuah panggung yang menyuguhkan Rangkum padu budaya Indonesia Ini salah satu dari rangkaian acara kegiatan G20 Gala Dinner di Kompleks Garuda Wisnu Kencana Bali Tak sekedar jamuan hidangan Gala Dinner ini menyuguhkan pementasan yang megah Kekayaan kultur Nusantara diperkenalkan dalam sebuah kesempatan emas Mata Najwa melihat lebih dekat proses persiapan acara ini Karena dibalik pesona pentas itu Merentang persiapan panjang dan melelahkan Yang tak kalah mahal dan berarti dari apa yang akhirnya tersaji Garuda Wisnu Kencana Simbol Pulau Dewata yang masyur sebagai salah satu patung tertinggi di dunia Menjadi pilihan Indonesia untuk menjamu makan malam belasan kepala negara Tapi lokasi yang menawan hanya satu dari sekian pertimbangan Hari-hari terakhir sebelum acara Kami datang kesana langsung untuk menilik proses Gladir Sik Perhatian untuk semua Kita akan rehearse Pohon ini baru kita mulai Kami datang dengan sederet pertanyaan Tentang konsep pertunjukan, persiapan teknis, proses eksekusi Lalu elemen-elemen artistik yang dilibatkan Kami bertemu dengan sosok yang tepat Wisnu Tama selaku koordinator tim asistensi dan kemitraan presidensi G20 Sosok men behind the show yang menjadi konduktor mengorkestrasi persiapan acara ini Biasa aja Biasa aja ya? Yang bikin nervous itu biasanya Beladinya kurang, persiapannya gak matang dan seterusnya Jadi itu yang biasanya buat kita jadi kadang-kadang bergedekan Aku mau flashback ke belakang Ide awal kepikiran untuk bikin cultural night dan official dinernya itu di GWK gitu Ide awalnya dari mana? Aduh dari mana ya? Ya pernah kesini saya pikir wah ini bagus juga ya kodifikasi projection Gitu lah berimajinasi aja sebenernya pada saat itu Terus kebeneran waktu mau bikin ini saya sampaikan ke Pak Presiden Gitu ya Pak nih ada pemikiran begini terus Pak Presiden Udah saya kesana juga Pak Presiden dateng Pak Presiden dateng kesini kita mau milih mana Pertama ada lokasi yang itu sebagai opsi pertama Di festival Lalu disini opsi kedua di Lotus Pond Lalu sama Pak Presiden kita keliling-keliling Mana nih feelingnya asik nih Beliau pilih ini Lalu kita Ya kita olah gitu Kita olah supaya ya kayak Yang Kanana lihat lah gitu Karena ini Gak tau untuk teman-teman yang mungkin pernah ke GWK Ini tuh betul-betul rasanya disulap Keseluruhan GWK tuh disulap gitu Betul-betul beda sekali gitu Tetep ada khas GWK nya dengan benteng alamnya, konturnya Tapi the whole situasinya tuh beda banget Ini berapa lama tuh proses untuk menyulap ini? Oh kalau bangunnya gak terlalu lama ya konstruksinya segala macem Kan Kanana lihat ya bagaimana bangun konstruksinya itu Cukup sulit salah satunya ya Tapi memang kira-kira Berapa hari lalu tuh udah sempurna Udah naik ke atas semua gitu Tapi bangun konstruksinya itu yang challenging ya Karena kan dia di atas-atas Tebing dan keatasnya juga mesti pakai crane dan lain sebagainya Terus safety nya juga mesti Extra, extra, extra safe gitu ya Sehingga kita pasang water balas dan lain sebagainya Sehingga kalau Kanana lihat kan semua garis lurusnya sempurna ya Garis lurus-garis lurus yang ada di atas ini semua sempurna Terus ada jembatan-jembatan dari satu tebing ke tebing lain juga Cabling nya segala macem juga harus rapi gitu Kalau Kanana ke backstage pun You'll see seberapa detail semua Instalasi-instalasinya Termasuk kita mesti bikin dapur Mesti bikin toilet extra Mesti bikin banyak ruangan tambahan Karena kan ini kan bukan di desain buat Produksi yang segini kompleks ya Kanana ya Jadi memang Memang Yang challenging itu ya Set up sistemnya Imajinasi kan tadi Kanana lihat Oke kita pengennya ini kita project Ini kita project gitu ya Ini kita bikin begini begitu Tapi kan konsekuensi daripada itu kan panjang Setiap pilihan untuk meraup hasil terbaik memang mendatangkan konsekuensi berbeda Infrastruktur yang memadai Mau tidak mau harus disiapkan Untuk bisa menyulap GWK Memenuhi segala kebutuhan sebagai tempat jamuan Saya berbincang dengan beberapa sosok yang bertanggung jawab Terhadap berbagai aspek teknis berbeda Untuk tahu lebih detail tentang persiapannya masing-masing Gimana make sure bahwa ini Kita bilangnya masih tebing ya Tebingnya ini cukup safe Karena kan diatasnya banyak Ini ya perawatan equipment ya Betul Jadi diatas itu Kita ada Tiga jenis Barang Ada projektor Ada lighting Sama ada Kabel-kabel genset Nah setiap tebing Kita pasangin yang namanya water balas Pemberat Satu pemberat water balas itu Yang mana sih mas water balas itu Yang biru-biru itu ya Bukan yang bawah Tengki air Tengki air Tengki air Oke 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 Kita pastikan bahwa ini memang Safe lah Karena memang kita juga Pasang Apa namanya Safety khusus terkait kegiatan ini I see Ini kitchen Untuk kitchen Kita membangun ini tuh spesial menurut kita ya Spesialnya itu bukan spesial yang lain Tapi spesial diantara tebing Di antara tebing Space yang bener-bener Kecil Sempit Itu kita bisa sulap seperti yang sekarang terlihat Jadi ini tenda sebenarnya Ini tenda Namun tenda ini kita sulap bener-bener Menggunakan Seperti atap Terus lantainya kita pakai Finil Terus dindingnya kita juga bener-bener Seperti dinding tembok segala macemnya Sampai kebutuhan teman-teman kitchen itu kita lengkapi Oleh dari AC, exhaust fan, sampai kipas segala macemnya Seperti itu Ini nanti ini memang holding area buat plate sebelum dibawa server keluar ya mas Ya betul Ini kita sebut Tenda service VVIP festival Oke Ini memang meng-cover khusus VVIP yang sisi sebelah kiri Kalau kita menghadap ke Lotus Dan disini akhirnya juga Bertambah Bertambah kegunaannya Untuk meng-cover sisi VVIP yang ada di sebelah kiri Sebelah sini Sama seperti tenda-tenda service yang kita bangun Mbak Nana Ini dari nol sama sekali Lantai seperti ini Di antara tebing Kita bangun bener-bener Kerangka semi permanen Kita pikirkan mulai dari sepi tanknya Naik ke kerangka selanjutnya Step by stepnya Sekarang jadinya seperti ini Silahkan Gak apa-apa Ya ampun AC nya dinyalain Ini gak Gak nyangka Di GWK Di GWK jadi seperti ini Luar biasa Gak maafi banget lah Luar biasa ini Bagus toiletnya Silahkan Beneran loh Toilet Hotel Bintang 5 ini Toilet Hotel Bintang 5 pindah di antara tebing GWK Di antara tebing GWK Apa yang saya pahami dari visi Wisnu Tama GWK tak hanya diperlakukan sebagai sekedar lokasi yang ikonik Tetapi juga komponen yang melekat dengan isi pertunjukannya sendiri Jangan menjauh Jangan menjauh Jangan menjauh Tetap menjauh Maju ke depannya tetap urus Jangan menjauh Jangan mencar Posisinya lurus aja pada saat kalian di blok pertamanya Tarian, nyanyian, visual Sengaja dibaurkan dengan jajaran tebing-tebing kapur tinggi di sisi kiri kanan Mereka disihir menjadi layar bagi animasi belantara yang menceritakan keragaman budaya Indonesia Sementara patung Dewa Wisnu menunggangi burung Garuda meraksasa di antara sorotan cahaya Saya akan menjadi saksi sebuah jamuan kayangan Dan kalau kita bicara konsep show-nya sendiri Oke tempatnya ini, tempatnya itu sudah spektakuler gitu ya Nah konsep show-nya sendiri itu memang menyesuaikan dengan tempat atau gimana? Proses kreatif yang Kak Tama lalui Ya kalau proses kreatifnya sendiri kan kita punya tim kreatif ya Artinya ini saya kan gak sendirian ya Kita ada berbagai macam komponen ya Ada komponen grafis, ada komponen musik, ada komponen dancers, ada komponen nyanyi Tapi triggernya sendiri lokasi gitu ya Kita bikin lagu itu kan ada yang melodi, ada yang beat, ada yang segala macam Triggernya untuk mencari inspirasi itu lokasinya sehingga dari situ kita bisa bikin grafisnya nanti kayak gini Ini kan bukan objek atau medium yang rata ya Nah itu juga jadi artistik tersendiri ya kalau dilihat ya Jadi kayak seni tersendiri ya Kita meyakinkan bahwa side spesifik yang ada di GBK adalah side spesifik untuk performanship kali ini Jadi kita semuanya memang serasikan dengan misalnya tangga Terus ada pasunari yang memang ada di tengah tangga, di tengah kedua Semuanya kita maksimalkan dan mereka harus memahami bahwa kita memiliki side spesifik yang berbeda dengan prosenio Jadi memang sudah, ketika sudah dipilih disini kita memang dari awal mengkonsepkan variografinya Sampai sedetail itu ya, anak tangga bagian berapa dan sebagainya ya Termasuk dengan gangruan, dengan multimedia, bagaimana nanti bagian bawah laut Nanti di bagian bawah tanah kiri juga akan muncul di bawah laut sebelah mana Kita sesuaikan dengan itu Jadi memang tidak, tidak, apa ya, tanah sebarang kan kita membakar Dan penari musli karena memang dari Bali mereka sudah terbiasa dengan lamp terbuka Tapi untuk yang teman-teman dari luar, luar Bali kan memang masih memerlukan tempat itu Jadi kita banyakin memang latihannya dengan membuat apa namanya Semacam kayak panggung yang memang kita buat sesuai ukurannya Dan bagaimana kita bisa mempersaksikan ini sesuai dengan apa yang kita akan presentasikan Jadi konsepnya yang dipersiapkan untuk cultural dinner ini? Kita ada empat bagian, ada empat ek Yang pertama, itu lebih kepada kayak ada narasi cerita tentang bagaimana Sebetulnya kita dari masa pandemi kemarin, kita diserang sama pandemi Terus kemudian kita berbenah untuk bisa menghapus pandemi itu, melawan pandemi itu Dan kita bangkit kembali, dan di covering together gitu Materinya lebih ke kecak, kemudian kecak sebagai pandeminya Kemudian dilawan oleh paksi, dan kemudian juga ditambah dengan Perlawanan dari representasi dari Hujang Ganong dari Ponorogo Jadi tiga repertoire ini mempresentasikan cerita narasi tadi Dan artisnya itu juga perwakilan dari seluruh daerah di Tanah Air? Betul, 70% dari Bali Dan 30% lainnya ada dari Kalimantan, ada dari Papua, ada dari Ternate, ada dari Jawa Ada dari Jawa, ada dari yang selain pengisi-pengisi konten itu Kita ambil 4 atau 5 dari aslinya Kemudian kita transfer nolifkan kepada teman-teman di Bali, terutama dari Isiden Pasar Tadi aku dengar lagunya pun bahasa Indonesia Mas, jadi ini memang mostly Indonesia Bahasanya pun Indonesia, jadi nggak ada persampuran bahasa Inggris dan sebagainya Walaupun audiensnya mungkin mostly head delegates dari berbagai negara Betul, kita lebih mendepankan, kita punya Indonesia dan Indonesia beragamnya itu keren sih menurut saya Jadi kenapa harus pakai yang barat-baratan? Jadi semuanya fokus di situ? Fokus ke Indonesia dan apa yang kita punya, termasuk tarian, termasuk head of talent-nya, vokalis-nya Kita juga pilih yang memang betul-betul Indonesia Ya sebenernya eknya juga dari berbagai macam, apa namanya, elemen tradisi Indonesia, tradisional Dari Bali dan berbagai macam daerah, lalu ada popnya, ya kan kita nggak bisa lepas daripada itu ya biar tetap entertaining Ada lagu agak diskonya, ya lagunya Mas Guru, lalu ada lagunya Iwake, Malam Ini Indah yang lebih hip-hop kekinian, RnB gitu ya Tapi kalau karena tadi kan dengar, semuanya selalu ada elemen tradisional Tiba-tiba ada gamelan Mas, Tiba-tiba ada gamelan, ada gendang dangdut, ya lalu ada apa namanya, tarian juga yang memperkuat elemen-elemen tradisional gitu Dan juga tadi ada tarik kecak di awal dan lain sebagainya, itu kan semua kita coba padukan gitu ya, padukan agar tetap relevan ya, tetap kekinian gitu ya Dan disini ada segini banyak pemimpin dunia gitu ya, tentu kita pengen mereka impress dengan budaya kita gitu ya Dan juga kita mesti tahu jam segitu kan, jam jet lag, 90% leaders yang datang lagi jet lag loh tuh ya Jadi, ngerti gak Kanana? Iya Imagine, 90, mungkin 95% leaders yang ada di meja utama ini kan sedang mengalami jet lag yang cukup parah ya Jadi kalau Kanana lihat tadi Itu udah malam agenda terakhir kan? Agenda terakhir Jadi kalau Kanana lihat tadi gladinya, semuanya gak ada yang slow, semuanya fast-paced, kenapa? Pertama, agar supaya mereka tetap update, tetap semangat gitu lah, paling gak dia bisa kebawa suasana lah gitu Walaupun ini mungkin sebuah tarian yang baru buat mereka dan lain sebagainya, tapi paling tidak mereka terasa bangun lah gitu ya Pemilihan lagunya, kemudian juga pemilihan artisnya, semuanya itu juga mempertimbangkan banyak hal ya tentunya ya? Iya, iya, misalnya tadi ada Kak Yuni, Andin, Kak Iga, segala macem, itu kan mereka juga penyanyi yang menurut saya punya karakter suara yang you know, Iga lah, Andin lah segala macem Tapi kalau yang terakhir lebih anak muda, kebanyakan anak Indonesia Timur kan ya Ada RDP, ANMES, ada Faye, ada Sindi, nah itu kebanyakan dari Indonesia Timur tuh Sindi, penyanyi lokal Bali gitu, jadi kita coba gaya R&B tapi ada sentuhan tersendira yang kalian denger gitu Jadi memang kita coba eksperimen-eksperimen aja karena, supaya diarahkan seru aja Berapa lama ini proses persiapannya dari mulai ide, kemudian pemilihan casting dan latihan dan sebagainya? Kalau ide, mungkin saya sama Mas Tama, sama Kang Luan sudah mulai dari, sama Mas Loh last event ya di musik, lebih ke setahun lebih sih Udah setahun? Setahun lebih Ketika mulai kita meyakini bahwa kita akan menjadi Tuan rumah presidensial? Ya, presidensial, kita sudah mulai enggak Dari setahun? Dari setahun, dan kemudian itu mereka? Kapihan latihannya ada tiga bulan, empat bulan Dan memang di sini latihannya? Di Bali Bagaimanapun, mereka yang beraksi langsung di atas panggung pasti punya tingkat ketegangan yang berbeda Bahkan, nama-nama dengan jam terbang seperti Yunisara, Andin, dan Iga Mawarni Tetap menjumpai pengalaman yang belum pernah dirasakan Tampil langsung di hadapan belasan kepala negara Ketiganya membawakan porsi vokal utama nomor legendaris berjudul Damai, karya guru Soekarno Putra Mewakili pesan damai di tengah situasi global yang diwarnai ketegangan Itu acara yang tersingkat, terpadak, terkeren menurut saya Jadi kita itu nggak nyangka ya, jadi kalau GWK itu kan di atas, itu Mas Eko yang ngurusin tarian Jadi tariannya itu kan gila banget, dan mereka pakai ear semua ya Penari pakai ear itu waktu di GWK Jadi kita lihat itu cuma sebentar, hitungannya cuma gini nih Abis ini, abis ini, abis ini, abis ini, udah nggak pakai komando Jadi abis ini, kita kan nggak ada yang di-announce Abis ini lo mesti siap, 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 toto kelar aja udah Jadi show itu totalnya hanya 20 menit Eh 20 menit malahan Hanya 20 menit, show-nya gitu Tapi mungkin makannya lebih 20 menit, hanya 20 menit Hanya 20 menit Hanya 20 menit, tapi bicara tentang budaya Indonesia keseluruhan Iya, secara keseluruhan Pasti dikemas dengan sangat modern juga gitu kan Tapi udah bisa menjelaskan dari Sabang sampai Merauke beserta kayak karakter-karakternya gitu Dan yang lucu itu lah, di acara itu sibuk menjelaskan Ini temboknya kok gini, jadi selain dia enjeng kita tuh kok tau-tau ada di dalam hutan, tau-tau kok ada di dalam laut gitu loh Yang kita gak nyangka adalah GWK, iya GWK Seperti sering kita nyanyi, tapi GWK sepanjang itu jadi panggung itu kan Gak kebayang sama sekali Ya kebayang Kemudian di tembok proyektor si ininya Terus kami gak boleh pakai sepatu heel, kami apa namanya, ternyata itu di pumping terus dikasih busa gitu Jadi memang terus jalannya jauh dan kita gak nyangka ya, muter tuh presiden, 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 presiden Jadi kita sedang... Itu mungkin jawabannya ya Satu-satunya kesempatan kita untuk merepresentasikan negara melalui kita tuh adalah justru di momen kita nyanyi itu Karena kita diminta secara khusus memang kita harus muter kan Menyapa kepada negara kepalanya Dan muter dan menyapa-nyapa Itu aja yang bikin daktibut darjanya Karena kan lagunya damai yang dibawakan karena kata-katanya mengenai damai itu Jadi kita memang secara khusus... Kuitis dan mengena ya Dan bayangan mas Eko, orang setelah selesai nonton ini had delegates with VIP Dan kesan yang diharapkan akan timbul setelah selesai mereka duduk Makan Kemudian menikmati cultural performance Ya selain kita harus sama-sama menyadari bahwa kita harus recovering together Recovering stronger bareng-bareng gitu ya Andresa yang sama kami mengharapkan Mereka akan bangga dengan apa yang kita punya di Indonesia Dengan begitu banyak diversity-nya apalagi dengan tariannya Dan talent-talent yang kita punya Harapannya mereka akan merasakan betapa Indonesia sangat kaya Tentu kita Pengen Impress Para leaders bukan hanya para leaders Tapi media, liputan Siapapun yang nonton lah Dan jarang kan window atau etalase yang bisa seperti ini Jarang-jarang terjadi gitu ya Sangat disayangkan kalo kita gak memanfaatkan kesempatan yang ada ini Bayangin karena kita bisa perform di depan tiga pemimpin aja Udah luar biasa Satu pemimpin luar biasa Dua udah luar biasa Tiga Ini berapa banyak yang ada Itu kan sebuah momen yang menurut saya sebagai bangsa gitu ya Harus memanfaatkan dari segala macam aspek gitu Termasuk budaya termasuk seni Dan saya pikir Indonesia ini kan luar biasa budayanya Tapi tantangannya adalah bagaimana kita membuat relevan mengemasnya Jadi bagaimana kita mengemas itu menjadi sebuah hal yang relevan dan kekinian Teknologilah berperan, aransemen musiklah berperan, musiknya berperan dan seterusnya Proses memang tidak dipanggungkan, tidak ada gelegar, tidak ada sorot berkilatan, tidak ada riuh tepuk tangan Tapi seringkali justru dibalik layar kita bisa benar-benar belajar Dalam perjalanan ini saya memang ingin lebih banyak mengenal proses Melihat hasil sebagai ujung satu perjuangan panjang yang melibatkan banyak pihak dengan visi yang sama Percaya pada gagasan besar, perhatian pada detail dan kemauan untuk memaksimalkan perang masing-masing Sehingga negeri ini terbiasa menghasilkan yang terbaik Meskipun tanpa panggung, tanpa harus mata dunia menyaksikan, tanpa harus mata Najwa merekam Bapak sampai ngecek GW kabar kali-kali, sampai detail semua itu memang Itu tidak benar-benar bagian dari tanggungan Anda sebetulnya itu, tapi Anda melakukannya Kenapa Pak? Ya, tetap karena tanggungan saya, karena saya orangnya perseksionis Saya perseksionis Ini saya ingin, makanya saya selalu belajar tarungan dulu, cek, re-cek, re-cek, re-cek Itu jadi built-in semuanya Jadi sehingga waktu tentara, saya yang paling sedikit dulu Sekarang saya selalu cek, kamu udah cek dulu, gini, latihan dulu, gini, terus Sampai saat itu kira-kira elektrik Tapi itu menjadi built-in Sekarang sih saya hanya melihat, mereka saya cek, tapi saya tergija Karena mereka sekarang juga saya kira sudah detail malah Di KWK kan Bapak sampai berkali-kali ke sana Sampai cek opening act-nya, lagunya, dan sebagainya, sedetail itu Jadi itu Pak Uruk, penyelenggaraan sukses, side event, banyak menghasilkan Agreement yang menguntungkan kita Aku sih sekarang itu bukan aja Bukan kata-kata, wah ini built-in, aku keep telling dan aja Eh, sorry aku bahasa, anaknya bahasa Tentara Tentara ini bukan keluar Gak bilang, I don't care, apa-apa This stuff Belagi yang disana, yang disana, yang disana, ini Concrete number Ini JAPI itu sudah yang dipilih, lalu Komitmen, new komitmen Tapi mereka akan announce this incident, nanti Tanggal 16 ya Oh 15 ya Oh 15, sorry Haluan Haluan